Seputar informasi yang sama, serangan teroris di Paris, Perancis tidak berdampak signifikan terhadap minat wisata ke Kota Mode. Namun agen perjalanan mengingatkan wisatawan agar meningkatkan keamanan sebagai dampak teror Jumat lalu. Serangan teroris di Paris, Perancis yang menewaskan 129 orang dan melukai ratusan lainnya Jumat lalu tak menyurutkan minat wisatawan Indonesia berpergian ke ibu kota Perancis. Belum adanya peringatan perjalanan atau travel warning juga membuat rencana wisata ke Paris tidak mengalami perubahan. Hanya saja pengelola jasa perjalanan mengingatkan akan peningkatan pengamanan dan pemeriksaan visa dan dokumen wisatawan di Kota Mode. Gimana? Masih bisa pergi ke Paris atau enggak? Ke Perancis atau enggak? Nah, so far yang kita terima informasinya tetap kita bisa pergi ke Paris, cuma akan ada tambahan pengecekan untuk masuk ke negara Perancisnya. Jadi mungkin akan lebih lama masuk ke situ karena mereka akan memperlakukan pengecekan sendiri di luar visa Sengen. Kota Paris menjadi salah satu tujuan wisata favorit warga Indonesia, terutama di musim liburan akhir tahun. Kota yang identik dengan romantisme dan ragam budaya ini setiap tahun menerima 32,3 juta wisatawan dari seluruh dunia. Hampir 300 ribu di antaranya berasal dari Indonesia. Selain tujuan wisata, Kota Paris juga menjadi tujuan pertukaran pelajar dan mahasiswa asal Indonesia. Ironisnya, kunjungan wisatawan lokal di Kota Mode hanya sebesar 150 ribu orang per tahunnya. Melisa Lolindu, Haris Heriadi melaporkan untuk NET.